Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat sering berkumpul maulid Sering berkumpul maulid Kalau ada orang berkata bahwa sahabat tidak pernah mengandalkan Itu adalah kesalahan dan kebijikan di dalam Pengetahuan tentang alam sahabat Di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbar Dan di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Nasai Lalu diriwayatkan pula oleh Al-Imam Bayi Hakim Di dalam kitab syu'abul imannya Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani Di dalam kitab mu'ajamul kabirnya Hadith yang berkata daripada seorang sahabat nabi Bernama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Radhiallahu anhu Sayyidina Abu Sa'id berkata Kola mu'awiyah radhiallahu anhu Berkata mu'awiyah Sayyidina mu'awiyah sahabat beliau Berkata mu'awiyah radhiallahu anhu Yang katanya Inna Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Bertanya kepada para sahabat Ma'at jelasakum Apa? Yang mengiring kalian Sehingga kalian duduk seperti ini Berkumpul seperti ini Yang mendorong kalian Kalian kumpul seperti ini Apa? Lalu Fakalu menjawab semua para sahabat Yang sedang berkumpul Fahami oleh kita Ya Rasulullah s.a.w. Kami duduk Sedang berdoa kepada Allah Kami duduk Juga Sedang mensyukuri ni'mat Allah Memuji Allah Atas karunia hidayah Dari Allah Kepada agamanya Dan kami pun duduk Bersama Adalah Bersyukur kepada Allah Memuji Allah Atas karunia yang Allah Karuniakan kepada kami Dengan engkau Ya Rasulullah Bika Dengan engkau Ya Rasulullah Ini dengan keberadaanmu Ya Rasulullah Fahami oleh kita Kalimat Bika Fahami oleh kita Bahwa Al-Khitab Daumir ini Daumirka ini Itu Yadullu ala Dhatil Mustafa S.A.W. Menunjukkan kepada Dhatiyah Nabi kita S.A.W. Adapun semua Sifat-sifat Nabi kita Da'wahnya Nabi kita Roji'atun inaddad Semua kembali Kepada dhatnya Para sahabat berkumpul Sedang apa Mengingat Anugerah Wujudnya Dan wujud Dhatiyah Nabi kita Bisa disaksikan Ketika Nabi kita Dilahirkan Artinya para sahabat Sedang mensyukuri Ni'mat Wujud Nabi kita Dari mulai Dilahirkannya Rasulullah S.A.W. Sampai Tidak ada Batasannya Bahwa para sahabat Meyakini Wujud Sayyiduna Wa Mawlana Muhammad S.A.W. Adalah Anugerah Terbesar Lalu Sahabat berkumpul Mengadakan Kumpulan Kumpulan apa Kumpulan Mengingat Kumpulan Mensyukuri Mensyukuri apa Anugerah Wujudnya Nabi Besar Muhammad S.A.W. S.A.W. Fulaluh Fakala Rasulullah S.A.W. Rasulullah Bersadda Allah Ma'ajlasakui Illah Dalik Masya Allah Rasulullah S.A.W. Bertanya Kepada Para sahabatnya Demi Allah Kalian Tidak Duduk Seperti ini Tidak Kumpul Seperti ini Kecuali Itu Tujuan Kalian Lalu Pak Sahabat Menjawab Allah Ma'ajlasak Illah Ya Rasulullah Demi Allah Tidak Ada yang Mendorong Kami Kumpul Seperti ini Kecuali Itu Rasulullah Tujuannya Tidak Tidak Rasulullah S.A.W. Lalu Rasulullah Bersadda Ama Ini Lam Astagh Alam Astagh Likum Tuh Tidak Tandaku Adapun Sesungguhnya Aku Kata Rasulullah S.A.W. Aku Tidak Meminta Kalian Untuk Sumpah Ya Ini Untuk Sumpah Bahwa Kalian Kumpul Seperti ini Memang Tujuannya Seperti itu Aku Tidak Tidak Menuntut Kalian Sumpah Karena Aku Menuding Kalian Yang Tidak 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 Rasulullah S.A.W. Inna Ma Atani Jibril Alih S.A.W. Tidak Lain Barusan Datang Malik Jibril Alih S.A.W. Memberi Khabar Kepadaku Allah Azzawajalla Yubahi Bikumul Malaika Sesungguhnya Allah S.A.W. Membanggakan Kalian Kepada Semua Malaika Berkata Para Hadith 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 Sohihun Wasanadul Hadith Sohih Ini hadith Yang Sanat Yang Sohih Artinya Kumpulan Dimana Di Kumpulan Tersebut Kita Sedang Mengenang Dan Mensyukuri Wujud Nabi Kita S.A.W. Adalah Kumpulan Yang Dibanggakan Oleh Allah Kepada Semua Malaikat Mudah 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 Kita Termasuk Orang Yang Dimanggakan Oleh Allah Ketika Allah Membanggakan Kita Semuanya Maka Kita Ada Di Titik Yang Aman Ada Di Titik Keselamatan Ada Di Titik Kemahagiaan Ada Di Titik Kemuliaan Kita Punya Harapan Yang Terang Di Kemudian Hari Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Al-Imam Shafi'i Radiyallahu Ta'ala Yang Ditukil Berkatanya Oleh Al-Imam Maha Dalam Kitabnya Kitab Mawlid Dimana Al-Imam Shafi'i Pernah Berkata Man Jama'ah Limau Lidin Nabi S.A.W. Ikhwan Barang Siapa Orang Yang Mengumpulkan Teman Temannya Saudara Saudaranya Yang Muslim Demi Membacakan Riwayat Maulidnya Rasulullah S.A.W. Dan Orang Tersebut Menjediakan Makanan Allah 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 Wa Akhlam Makanan Dan Orang Tersebut Membersihkan Tempat Tempat Untuk Mengadakan Acara Maulidnya Rasulullah S.A.W. Wa Amila Ihsanan Dan Orang Tersebut Melakukan Amal-amal Yang Baik Wasara Sababan Likir Atihi Dan Apa Yang Ia Perbuat Itu Menjadi Sebab Bagi Pembacaan Riwayat Kelahiran Sayyidina Wa Mawla Muhammad Ba'azahullah Yawmal Qiyamah Maka Pasti Allah Akan Membangkitkan Orang Tersebut Ma'as Siddiqin Nanti Pada Hari Kiamat Beserta Orang-orang Yang Siddiqin Yang Agung Para Siddiqin Yang Jujur Kepada Allah Wasyuhada Dan Dikumpulkan Dengan Para Syuhada Dan Dibangkitkan Dengan Para Sali'in Dan Orang Tersebut Akan Berada Di Surga Na'in Lalu Gurunya Al-Imam Al-Syafi'i Di dalam Tazkiah Wasuluk Yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Karfi R.A Ini Salah Satu Gurunya Al-Imam Al-Syafi'i Dan Gurunya Al-Imam Ahmad Ibn Al-Imam Al-Syafi'i Sering Pula Kembali Berziarah Ke Majlis Al-Imam Ma'ruf Al-Karfi Juga Menyatakan Men Hayya Li'ajri Kira'ati Mawridin Nabi Sallallahu Assalamualaikum Fuh'aman Wajama'ah Ikhwanan Wa'auqada Sirajan Walabisa Jadidhan Wata'bahra Wata'attara Takziman Di maulidin Nabi Sallallahu Assalamualaikum Barang siapa Orang Yang menyediakan Makanan Karena Demi Dibacakannya Maulidnya Rasulullah Assalamualaikum Dan menumpulkan Saudara-saudaranya Muslim Dan dia Kalau di malam hari Dia menyalakan Lalu dia juga Memakai pakaian Yang baru Lalu dia Membuat wangi-wangian Bakar keminya Pakai Minyak wangi Dan wangi-wangian Maksudnya Apa Maksudnya Mengagumkan Maulidnya Rasulullah Assalamualaikum Maka beliau berkata Hasyarahullah Hasyarahullah Yaumal kiamat Allah pasti Akan mengumpulkan Dia pada hari Kiamat Ma'alfirqatil Ula Minan Nabi Dibarengkan Bersama Kelompok Yang paling Awal Daripada Para Nabi Nabi Nya Allah Wa Kana Fi A'la Illiyin Dan orang Tersebut Akan Ditempatkan Di tempat Yang tertinggi Pada hari Kiamat Amin Ada juga Alimam Asri As-Sakati Rasulullah Hutan Beliau Adalah Murid Daripada Alimam Ma'alf Al-Kahfi Beliau Juga Berkata Man Qaswada Mauti'an Yukra'u Fihi Maudi Nabi Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Alayhi Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Barang Siapa Orang Yang bermaksud Hadir Kepada Acara Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Maka Orang Tersebut Bermaksud Hadir Di Tamannya Surganya Allah Alayhi Kata Beliau Alasannya Kata Beliau Lianna Ma'koswada Dhalikal Maudi' Illa Limah Habbatin Nabi Sallallahu Alayhi Karena Sesungguhnya Orang Tersebut Tidak Bermaksud Dia Hadir Dalam Majelis Maulid Kecuali Di Dalam Hatinya Ada Cinta Kepada Baginda Tapi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Maka Pasti Bersamaku Di Surga Allah Amin Dan Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi Rodeo Allah Buridnya Burid Al-Imam Abibakar As-Shibli Yang nama Abibakar As-Shibli Burid Daripada Al-Imam As-Sari As-Sakati As-Sari Murid Daripada Imam Ma'ruf Al-Karfi Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi Rodeo Rasulullah Al-Baghdadi Beliau adalah Maha Guru Dari para Ahli Tesebuf Daripada Sufi Sufi Daripada Para Alifin Beliau Pernah berkata Man Hadur Ma'ulid Al-Nabi Sallallahu Wa'adzama Qadrahu Fakalfaza Bilhiman Barang Siapa Orang Yang Menghadiri Ma'ulid Rasulullah Ass-Sallallahu Dan Dia Mengagungkan Derajatnya Ma'ulid Nabi Mengagungkan Martabatnya Kelahiran Nabi Jangan Disanakan Kelahiran Nabi Dengan Kelahiran Siapapun Akan Dengan Kelahiran Seluruh Nabi Walaupun Kelahiran Seluruh Nabi Juga Agung Meyakini Yakni Agama Disini Ada Dua Maknanya Agama Qadrahu Satu Meyakini Kepada Keagungannya Kelahiran Bagi Rasulullah Ass-Sallallahu Wa'ala Ass-Sallam Jadi Bukan Kerasulannya Saja Kalau Kerasulan Sudah Maklum Tidak Akan Ada Yang Beda Pendapat Tidak Akan Samar Bagi Siapapun Muslim Sebodoh Bodohnya Muslim Bahwa Kerasulan Nabi Kita Ass-Sallallahu Ass-Sallam Agung Jelas Tapi Yang Sekarang Mungkin Terjadi Orang Tidak Faham Kepada Keberadaan Situasi Nabi Ass-Sallallahu Ass-Sallam Sebelum Menjadi Rasul Sebelum Menjadi Rasul Sehingga Mungkin Ada Pemikiran Orang Kalau Nabi Muhammad Sebelum Jadi Rasul Itu Tidak Ada Keagungannya Buat Apa Di Agung Agung Kan Kelahirannya Ya Sama Saja Dengan Umumnya Manusia Yang Lahir Buat Apa Di Agung Agung Kan Mungkin Ini Terjadi Dan Ini Sudah Terjadi Dan Ini Sudah Terjadi Maka Wajib Ditekankan Di Dalam Hati Seti Muslim Bahwa Rasulullah Sallallahu 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 Bahwa Rasulullah Sallallahu Diagungkan Oleh Allah Segala Suatunya Segala Suatunya Dari Awal Diciptakan Sampai Tada Ujungnya Perjalanan Kehidupan Dan Perjalanan Keberadaan Rasulullah Sallallahu Di Al-Mana Sajah Semuanya Mu'abdur Diagungkan Oleh Allah Jalla Jalla Wahda Makna Kita Mengagungkan Nabi Kita Bukan Mengagungkan Karena Nabi Supaya Agung Tidak Tapi Mengagungkan Kita Kepada Nabi Kita Kepada Kelahirannya Yang Meyakin Hati kita Seyakin-yakinnya Kepada Keagungan Kelahiran Sayyidullah Wa Baulana Muhammad Sallallahu Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Maka Diadakannya Maulid Nabi Sengaja Ini Jawaban Para Ulama Bagi Umat Islam Kalau Peringatan Kerasulan Nabi Durumnya Al-Quran Itu Lumrah Artinya Umat Islam Tau Keagungannya Kerasulan Boleh jadi Umat Islam Tidak Tau Sehingga Tidak Yakin Atau Ragu Kepada Keagungan Kelahirannya Maka Ulama Menjawab Dengan Amaliyah Diadakan Maulid Nabi Supaya Semua Umat Islam Mengetahui Oh Kenapa Kelahiran Nabi Itu Diagungkan Justru Karena Kelahiran Nabi Adalah Kelahiran Yang Diagungkan Oleh Allah Hingga Kita Umat Islam Wajib Meyakini Kepada Keagungan Kelahirannya Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Allahumma Salli Wasallam Farik Al-Khut Al-Alih Allahumma Salli Wasallim Wabarik Al-Alih Allahumma Salli Wasallim Wabarik Al-Alih Wa'ada Alihi Wa Sahbih Allahumma Salli Wasallim Wabarik Al-Alih Wa'ada Al-Alih Wa'ada Wasallim Allahumma Salli Wasallim Wasallim Wa'ada Al-Alih Wa'ada Al-Alih Wasallim Allahumma Salli Wasallim Wa'ada Al-Alih Wa'ada Wasallim Al-Alih Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Meneruskan perkataannya Siapa orang Yang menghadiri Maulid Nabi Dan Mengagungkan Apa Mengagungkan Sekali lagi Mengagungkan Apa Wa'ada Ma'ad Al-Qadra Al-Qadra Al-Mawlid Bukan Al-Qadra Al-Nabi Bukan Al-Qadra Al-Rasul Tapi Al-Qadra Al-Mawlid Al-Mawlid Al-Nabi Al-Qadra Al-Mawlid Al-Rasul Mengagungkan Yakni Meyakini Kepada Keagungannya Maulid Al-Sul Yang kedua Makna Ta'zim Kita Ta'zim Kita Yang kedua Adalah Mewujudkan Warna-warni Amalan-amalan Yang soleh Yang dikaitkan Demi Mengagungkan Maulid Kalau Makna Yang pertama Maka Ta'zim Maulid Harus Selalu Hadir Dalam Hati Tidak Boleh Sekejap Pun Lenyap Dari Hati Kita Ingat Dari Keyakinan Kita Terhadap Kebesaran Keagungan Kelahirannya Rasulullah Tapi Kalau Makna Ta'zim Maulid Yang kedua Boleh Jadi Sekarang Kita Mengadakan Acara Seperti Ini Lalu Setelah Ini Kita Tidak Mengadakan Lalu Gitu kan Bulan Depan Atau Tahun Depan Nah Ini Tidak Masalah Kenapa Karena Ta'zim Di Sini Adalah Memujudkan Warna Warna Amal Amal Soleh Dan Kebaikan Kebaikan Yang Dikaitkan Kepada Ta'zim Hati Kita Kepada Maulid Rasulullah Sallallahu Lalu Kata Al-Iman Zunaid Beliau Mengatakan Fakad Faza Bil Iman Maka Sungguh Orang Tersebut Sudah Meraih Keberuntungan Iman Dah Sudah Allah Menatapkan Iman Kita Semua Dengan Mengagumkan Maulid Rasulullah Rasulullah Saking agungnya Maulid Nabi Masya Allah Al-Imam Hassan Al-Basri Radiyallahu Ta'al Anhu Beliau Imam Tabi'in Beliau Imamnya Para Tabi'in Para Tabi'in Itu Muridnya Sahabat Beliau Pernah Berkata Wadidtuh Laukana Limithlu Jabali Uhudin Zahabai Faunfihuhu Ala Kiraati Maulidin Nabi Sahabat Aku Sangat Menginginkan Memiliki Mas Sebesar Gunung Uhud Lalu Aku Akan Habiskan Semuanya Demi Membiayai Pembacaan Riwayat Kelahiran Kaujim Nabi Muhammad Assalamuala Wa'alaikum 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 Siapa Yang berkata Adalah Para Wali-wali Besar Yang berkata Adalah Para ulama Yang berkata Adalah Masya'Allah Tabi'in Alimam Musyafi'i Tabi'in Tabi'in Bukan segitu Banyak Perkataan Pernyataan Para ulama Ulama Allah Yang menyatakan Tentang Kebesaran Maulidnya Rasulullah Assalamualaikum Wa'alaikum Lalu Lalu Perkataan Siapa Yang patut Dipercaya Oleh kita Umat Islam Pemahaman Dan pemikiran Siapa Yang patut Dipercaya Oleh kita Umat Islam Datang Seorang Ustaz Berkata Bahwa Mulid Nabi Bina Mulid Nabi Sesat Dan sebagainya Masya'Allah Mana Anda Siapa Kamu Siapa Ini Al-Imam Hassan Basri Al-Ini Al-Imam Abdul Qasim Tunil Bagdadi Wali-wali Besar Ulama-ulama Besar Mufassir Muhadid Faqih Al-Arib Billah Masya'Allah Yang memiliki Karumah Yang memiliki Ilmu Kasyar Ini Para Ahli Taksir Al-Imam Jalaluddin Asyuti R.A Dan Imam-imam Ahli hadith Ahli tafsir Lainnya Mengagungkan Maulid Nabi Bahkan Membikin Sengaja Kita Khusus Membahas Tentang Keistimewaan Maulid Nabi Dan Keistimewaan Anugrah Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang mengagungkan Maulid Nabi Seperti Al-Imam Jalaluddin Asyuti Dan Imam-imam lain Al-Imam Ad-Diba Imam Barzajik Beliau adalah Mufasir Muhamdi Lalu Anda Berkata Siapa Anda Yang berani Mengatakan Bahwa Memperingati Maulid Nabi Mengagungkan Maulid Nabi Adalah Bida Atau Anda Mempertanyakan Apakah Mengagungkan Maulid Nabi Itu Adalah Hal Yang Boleh Atau Hal Yang Haram Atau Hal Yang Bagus Masalahnya Cuma Satu Masalahnya Cuma Satu Karena Mengagungkan Maulid Tidak Membutuhkan Dalillah Quran Walah Hadith Kenapa Karena Sudah Jelas Jadi Pertanyaannya Hanya Satu Masalah Satu Ketika Di hati Anda Tidak Meyakini Kelahiran Nabi Sebagai Anugrah Maka Anda Akan Menganggap Mengagungkan Maulid Mensyukuri Ni'mat Dilahirkan Nabi Anda Anda Akan Menganggap Beda Kenapa Karena Hati Anda Menganggap Bahwa Maulid Nabi Wujud Nabi Bukan Anugrah Tapi Kalau Hati Anda Menganggap Bahwa Wujud Nabi Kelahiran Nabi S.A.W. Adalah Anugrah Ni'mat Terbesar Bagi Muslim Bagi Alam Semesta Maka Anda Tidak Akan Mempertanyakan Lagi Kenapa Muslim Non Muslim Sama Mensyukuri Ni'mat Sudah Hal Yang Lumrah Dan Sudah Hal Yang Baik Punya Rumah Syukuran Nyembelih Domba Ada yang Menyembelih Kamping Ada yang Menyembelih Sapi Dan Sebagainya Punya Pangkat Jadi Lurah Syukuran Sakit Lalu Sembuh Syukuran Dan Punya Gelar Lulus Sekolah Syukuran Dapat Rizki Dapat Arisan Syukuran Ini Lumrah Lumrah Muslim Non Muslim Sama Tidak Pernah Ada yang Mempertanyakan Baik Muslim Maupun Non Muslim Apakah Ini Suatu Yang Kebaikan Mana Hadis Mana Ayat Kur'anya Kenapa Pernah Ada yang Mempertanyakan Kenapa Tidak Ada yang Mempertanyakan Karena Semuanya Sudah Jelas Memandang Bahwa Ini 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 Semua Adalah Anugrah Kalau Dipandang Anugrah Baik Yang Muslim Maupun Non Muslim Terlepas Siapa Zat Yang Disyukurinya Oleh Beliau Ada Merhala Ada Matahari Ada Api Juga Ada Allah Bagi Umat Islam Syukurnya Kepada Siapa Yang Ada Allah Lain Tapi Walhasil Namanya Tasyakur Bin Nema Tidak Ada yang Beda Pendapat Tinggal Di dalam hati Anda Di dalam otak Anda Bagaimana Pemikiran Anda Bagaimana Anggapan Anda Kepada Kelahiran Anak Anda Lalu Anda Syukur Kelahiran Anda Setiap Tahun Lalu Anda Mengadakan Ulang tahun Nah ini Sudah hal yang Lumrah Tidak Dipertanyakan Dan Ini Hal yang Baik Kenapa Ketika Umat Islam Mensyukuri Ni'mat Kelahiran Nabinya Sendiri Lalu Anda Pertanyaannya Juga Menunjukkan Kepada Bahwa Sikap Anda Keyakinan Anda Dalam hati Anda Kepada Bahwa Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Anugerah Ini Dipertanyakan Loh Kenapa Dipertanyakan Karena Anda Mempertanyakan Paham tidak Maka Sebelum Saya Menjawab Dari Quran Dan Hadis Saya Akan Mempertanyakan Dulu Hati Anda Anda Bertanya Tentang Dari Quran Hadis Tentang Mensyukuri Maudid Nabi Sekarang Saya Yang Jujur Apakah Hati Anda Meyakini Kelahiran Nabi Muhammad Adalah Hanugrah Kalau Meyakin Ya Sudah Anda Juga Faham Tidak Mengutuhkan Dalam Hadis Wala Dalam Quran Faham Oleh Kita Semuanya Ini Hanya Sebagai Penguat Saja Ya Dan Ini Harus Diulang Ulang Karena Boleh Jadi Kita Lupa Karena Boleh Jadi Ada Anak Anak Yang Baru Mengerti Ada Juga Orang Orang Yang Memang Walaupun Sudah Tua Tapi Dia Tidak Faham Buktinya Banyak Yang Dari Dulunya Suka Maulid Nabi Menjelang Sejengkal Lagi Kepada Kematiannya Lalu Dia Menganggap Maulid Nabi Adalah Bedah Ini Buktin Bahwa Tadi Waktu Maulid Nabi Dia itu Tidak Faham Ini Perlunya Dipahamkan Lalu Banyak Juga Non-Muslim Yang Baru Masuk Islam Dan Juga Diperlukan Ini Penjelasan Kepada Semua Manusia Muslim Dan Non-Muslim Agar Semua Non-Muslim Juga Tahu Bahwa Maulid Nabi Muhammad Adalah Anugerah Terbesar Yang Allah Anugerahkan Yang Allah Adihakan Maka Bagian Dari Makna Yang Terkandung Dalam Peringatan Maulid Nabi Adalah Atashakur Bi A'bamil Minnah Yakni Mensukuri Nikmat Terbesar Anugerah Terbesar Maka Siapa Yang Niatnya Seperti Itu Mengadakan Acara Maulid Nabi Artinya Dia Sedang Mensyukuri Semua Anugerah Yang Allah Gelar Di Alam Semesta Ketika Dia Mengagungkan Maulid Nabi Artinya Dia Sedang Mengagungkan Semua Anugerah Yang Allah Anugerahkan Keseluruh Alam Semesta Coba Bayangkan Pantas Kalau Dalam Hadis Tadi Rasulullah Menyatakan Bahwa Sesungguhnya Allah Membanggakan Kalian Di hadapan Semua Malaikannya Gara-gara Apa Gara-gara Mengingat Anugerah Terbesar Dengan Wujudnya Sayyidun Awam Muhammad Allah Masalli Wasallim Babarik Alaih Waala Ahli Wasahbih Itu Yang Al-Fakir Bisa Sampaikan Dan Ini Bagian Daripada Rakaian Pengajian MTB Semoga Ini Kalau Benar Kalau Benar Dan Kalau Diterima oleh Allah Semoga Allah Menerima Semoga Allah Sampaikan Kepada Ruh Yang Mulia Al-Habib Abdullah Bin Al-Habib Abdullah Bin Al-Hadad Radiyallahu Dan Juga Kepada Guru-guru Kita Kepada Orang Tua Kita Dan Guru-guru Kita Dan Juga Khususnya Kepada Sahibul Hawul Pengeresana Al-Habib Abdullah Bin Ahmad Al-Jufri Dan Al-Habib Hamid Bin Abdullah Al-Jufri Mudah-mudahan Disampaikan Kepada Beliau Yang Gambaran Ini Seperti Yang Dalam Doanya Guru Kita Al-Fakir Idem Doa Al-Fakir Idem Kepada Doanya Beliau Mudah-mudahan Allah Mengabungkan Segala Hanya Mengabungi Semua Ruhi kita Dan Dosanya Muslimin Muslimat Menutupi Semua Aib Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Mengenjakan Umur Kita Dengan Penuh Hidayah Dan Penuh Ahmad Dan Kebertaan Penuh Kedua Dan Kecitaan Penuh Pertolongan Dan Penuh Penuh Rizki Dan Kelacahan Ijahin Nabi Sallallahu Al-Fatiha Al-Fatiha Sebelum Bertuk Dengan Salawat Mubariah Lalu Wadah Zia Wadah Ada Undangan InsyaAllah Pada Tanggal 6 Desember Pada Tanggal 6 Desember Di Pondok Pesantren Ashifah Awal Mahmudiyah Pusat Disimpan Pemulihan Sumedan Dan Juga Sekaligus InsyaAllah Jam 8 Pagi Akan Dihadakan Akad Masal Akad Masal InsyaAllah Anak-anak Al-Fatiha Ada Muhammad Idris Ada Muhammad Syarif Ada Maulana Jawa Rasu Adi Ada Lagi Neng Dila Adiknya Idris Ada Lagi Neng Bulan Adiknya Neng Syifah Ya Bahkan InsyaAllah Dimasyalkan Kalau Yang lain Masal Akad Itu Anak Orang Lain Semua Ini Anak Al-Fatiha Ini Belum Semuanya Ya Belum Belum Semuanya Karena Anak Sekarang Baru 38 Dan Alhamdulillah Sekarang Ada Kabar Bungira Sudah Ada Yang Mengandung Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Jagat Keluarga Dan Keturunan Dari Segala Kejelatan Akhir Dan Allah Pilih Menjadi Habba Habba Yang Terbaik Allah Pilih Menjadi Perat Ta'yunin Dina Nabi Surah Masalah Allah Pilih Menjadi Perat Ta'yunin Dijami Ya Ahbab Dabar Dabar Al-Fatiha Nabi Bismillah 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 Sebelum Amal 6 Desember 6 Desember Tapi Masih Ayah Kene MTB Bulan November Sekali Lagi Masih Kene Ayah MTB Bulan November Karena Iyina Bulan Oktober MTB Tanggal 25 Insya Allah Di Bulan November MTB Tanggal 22 Ya November Jadi Sesudah MTB Bulan November Baru Menginjak Kepada Tanggal 6 Desember Jadi Masih punya tugas MTB Dijal Beliau Sebelum Dan Dan MTB berikutnya Petak Momennya Masih Takdih Al-Mawli InsyaAllah InsyaAllah Allah Allahumma Salli Wasallim Wa Barik Aleh Wa An-Abi wa Sahbih Rabbi Salli An-Alam Hukhtal Mughat Al-Mu Marm Al-Muh . immigrants Asli Al-Nam Al-Alam Al-Fahe Selamat menikmati 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 Selamat menikmati